Intro Nama saya Cecil Mariani, saya juri anggota di Cipta Media Expressi. Konstruksi masyarakat tentang apa yang kemudian dihargai sebagai karya adalah suatu yang produktif, ranah produktif. Sementara ranah produktif itu sendiri itu ditopang sama zona reproduktif yang sangat besar. Jadi dia seperti puncak gunung es, terus zona reproduktif ini yang umumnya tidak kelihatan dan tidak dihargai. Pemenang Cipta Media Express yang ideal adalah perempuan-perempuan yang memang beranjak dari zona-sona reproduktif ini, tapi mereka punya potensi atau punya gagasan untuk mentransformasikannya menjadi praktek-praktek yang khas perempuan. Sebuah karya yang kemudian bisa dipertontonkan itu prosesnya sangat panjang dan butuh kerja-kerja yang tidak nampak. Kerja-kerja di belakang panggung, kerja administratif dari zona rumah tangga misalnya, dari kedekatan personal, hal-hal dari ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong, hal-hal yang tidak dihargai sebagai nilai produktif. Tapi justru sesuatu yang produktif itu ditopang oleh hal-hal ini. Dan menurutku itu yang paling penting. Justru di situ menariknya sih cara kita melihat seni budaya dengan lebih dialektis. Jadi nggak cuma apa yang kelihatan, apa yang maskulin, tapi juga hal-hal yang menopang, hal-hal yang nampak ini. Sudut pandang yang baru, tawaran-tawaran juga, imajinasi baru yang jelas. Karena itu yang kita kurang di seni budaya, imajinasi tentang praktek-praktek yang khas perempuan, praktek-praktek reproduktif yang kemudian bisa dianggap sebagai sesuatu yang bermakna lebih dari sekedar karya-karya, karya-karya yang kelihatan. Itu yang saya pikir menarik untuk saya temukan di skema funding yang khas perempuan. Karena jangan-jangan kita cuma tahu skema-skema atau proyek-proyek yang tanda kutip mungkin maskulin karena fokus di produksi. Jadi kadang perempuan-perempuan pun dipaksa atau mereka berpikir untuk mendapatkan funding atau mendapatkan pengakuan mereka harus menggunakan cara-cara yang lebih patriarkis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!